Intro Anda sedang menasihkan sebuah sel telur yang belum bergabung dengan sperma. Data genetis sperma dan telur terletak bersebelahan. Tetapi satu di antara berbagai kajaiban terbesar di dunia sebentar lagi akan terjadi. Dua set informasi genetis sebentar lagi akan berpadu satu sama lain untuk membentuk manusia yang benar-benar baru. Dan penggabungan telah terjadi. Mungkin sulit untuk dipercaya, tapi dalam sel ini terdapat semua informasi mengenai manusia yang belum lahir. Mata bayi yang belum lahir, corak dan warna rambut, bentuk wajah dan semua ciri fisiknya yang lain disimpan di sini. Dan bukan hanya penampakan luarnya, tetapi juga rangkanya, organ dalam, kulit, pembuluh darah, dan bahkan bentuk dan jumlah sel darah yang beredar melalui pembuluh-pembuluh ini. Dan semua detail tubuhnya juga ditentukan di sini. Segala sesuatunya ditentukan dan ditulis dalam sel ini. Dari ciri-ciri pada usia 7 tahun hingga ciri-cirinya pada usia 70 tahun. Segera setelah pembuahan, sel akan melakukan satu lagi pekerjaan yang sangat mengagumkan. Ia membelah, dan dua sel baru terbentuk. Lalu sel-sel ini membelah lagi, dan menjadi empat sel. Pembentukan seorang manusia baru telah dimulai. Tetapi, mengapa sel memutuskan untuk membelah? Mengapa ia bertugas membentuk manusia baru? Siapakah yang memberi sel tersebut pengetahuan untuk membentuk seorang manusia baru? Pertanyaan ini menghantarkan kita pada keberadaan Allah. Pemilik ilmu dan kekuasaan tanpa batas. Yang menciptakan kita, dunia ini, manusia yang ada di dunia, sel-sel dalam tubuh manusia, dan di seluruh alam semesta. Saat ini, Anda tengah menyaksikan perjalanan sel yang terus-menerus membelah dan memperbanyak diri di dalam tuba falopi. Kumpulan sel ini kini dikenal dengan zigot. Pada saat sel-sel dalam zigot membelah dan memperbanyak diri, sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa sel mulai tumbuh berbeda dari yang lainnya. Sel-sel terdahulu berkumpul di bagian tengah, dan mereka ini dikelilingi oleh sel-sel yang tumbuh menjadi sel jenis lain. Dalam waktu singkat kemudian, kumpulan sel di bagian tengah akan membentuk embryo. Dengan kata lain, sel-sel pertama dari bayi yang akan dilahirkan. Dan kumpulan sel di sekelilingnya akan membentuk placenta, yang akan memberi makan untuk embryo. Sel-sel yang tumbuh berbeda satu sama lain, dan penentuan untuk membentuk embryo atau placenta, dianggap oleh dunia ilmu pengetahuan sebagai sebuah keajaiban besar. Ada perintah rahasia yang membuat sel melakukan hal ini. Sekitar empat hari setelah pembuahan, zigot mencapai tempat yang telah dipersiapkan khusus baginya, yaitu rahim sang ibu. Agar tidak dikeluarkan dari tubuh, ia harus menempel pada rahim. Akan tetapi, zigot hanyalah sebuah kumpulan yang terdiri atas sel-sel yang mirip. Ia tidak memiliki pengait atau perpanjangan yang memungkinkannya menempel di tempat tertentu. Jadi, bagaimana ia melekat dalam dinding rahim? Ini juga telah diperhitungkan sebelumnya. Ketika zigot mencapai dinding rahim sang ibu, suatu sistem khusus melakukan perannya. Yang Anda sedang saksikan sekarang, adalah zigot yang baru saja mencapai rahim sang ibu. Terlihat di bawah mikroskop elektron. Sel-sel pada bahagian paling luar zigot mengeluarkan enzim khusus yang melarutkan dinding rahim. Dengan cara demikian, zigot dapat melekat sangat kuat pada rahim dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh. Keberadaan sel-sel di permukaan zigot, yang tidak hanya terletak di tempat yang tepat, tapi juga menghasilkan enzim yang diperlukan, sekali lagi menunjukkan kesempurnaan penciptaan. Keberadaan penciptaan yang tanpa cacat ini, menjadikan zigot tertanam dalam dinding rahim. Makhluk baru yang menempel pada rahim dan mulai tumbuh, kini dikenal sebagai embryo. Fakta ini, yang dikemukat oleh ilmu pengetahuan modern, memperlihatkan satu keajaiban penting dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menggunakan istilah alat untuk merujuk pada fase pertama dalam rahim seorang ibu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Alak dalam bahasa Arab, berarti sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Kata ini bahkan digunakan untuk menggambarkan parasi tertentu yang menempel pada kulit dan menghisap darah. Dengan kata lain, dalam Al-Quran, yang diturunkan pada saat pengetahuan manusia tentang biologi masih terbatas, sebuah kata telah digunakan yang dengan tepat melukiskan zigot dalam rahim sang ibu. Hal ini membuktikan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Terima kasih telah menonton!